Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex ya hari ini hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di cat seperti apa pergerakannya Dan perkembangan dari XAUUSD langsung aja kita lihat di cat Disini kita mulai ya di time frame weekly karena ini hari Jumat ya Minggu terakhir ya di time frame weekly candle weekly terakhir Secara keseluruhan pergerakan dari Senin sampai Jumat anda bisa lihat langsung ya di cat Disini terjadi candle impulsif beris yang besar sekali ya Dimana candle warna hijau sudah dimakan oleh candle warna merah Yaitu di area weekly open bulls yang disini ya di 1775 sampai dengan 1771 Poin 22 ini area weekly support ya awalnya saat ini menjadi weekly resistant Ini terjadi breakout impulsif beris yang besar sekali Artinya anda bisa lihat ya untuk saat ini ini sementara ya Karena hari Jumat ini terakhir nanti penutupan ya candle weekly terakhir adalah hari Sabtu dini hari Jam 4 pagi candle sempurna pembentukannya baru nanti kita bisa menentukan Penguatan trend dari mentuk minggu depan ya nanti akan kita bahas Yang pertama anda bisa lihat 1,2,3,4 selama 4 minggu ya pergerakan dari XL USD sangat besar sekali ya Penguatan naiknya ya selama 4 minggu tapi di minggu kelima saat ini ya minggu ini terjadi penurunan impulsif beris Dimana candle hijau dimakan oleh candle merah Artinya sampai saat ini posisinya masih kecenderungannya adalah turun ya kalau kita perhatikan disini Dan kalau kita ukur selama hari Senin sampai dengan hari Kamis dini hari Ya penutupan tadi pagi ya atau di hari Jumat ini Kalau kita ukur sudah mencapai range 46 dolar ya Rata-rata dari pergerakan XL USD selama 1 minggu itu berkisaran 50 sampai dengan 75 dolar Ya kurang lebih akan menguji kuat area 50% sampai dengan 61,8% Ya itu tapi kalau dia hanya menutup di kisaran 57 dolar Yaitu di kisaran 50% Fibonacci Retrassment 1744 Oke Fibonacci Retrassment untuk 50% sampai 61,8% ini ditarik dari titik A Sini ya titik terendahnya ini videonya sudah ada di minggu kemarin ya Anda bisa lihat di weekly analisa ya di A Tarik B muncul disini Fibonacci Retrassment 50 sampai 61,8% Itu yang bisa kita dapatkan ya untuk sampai saat ini di time frame weekly Pembentukan candle impulsif beris dan memakan candle warna hijau Pembentukan saat ini sementara adalah beris engulfing Kemudian kita lihat di time frame daily Time frame daily pun dari candle terakhir yang terbentuk disini ya Ini beris engulfing dan posisi sampai saat ini 1, 2, 3, 4, 4 hari berturut-turut terjadi penurunan yang cukup signifikan Untuk dengan posisi seperti ini apakah hari ini akan ada penolakan Ya secara kita ukur dengan target weekly ke bawah masih memungkinkan ya Ke area 50% sampai 61,8% tetap besar kemungkinan dorongan seller akan mendominasi Ya yang sangat cukup kuat akan menguji area 50% sampai dengan 61,8% Ini dulu ya yang bisa kita lihat di time frame daily ya Sekarang kita lanjut di time frame 4 jam seperti apa pergerakannya Nah di time frame 4 jam sangat menarik sekali ya Kemarin sudah juga saya informasikan Dimana ini ada tarikan area trend line ya titik A, titik B ya Disini terjadi sempat terjadi penguatan ya Sampai dengan area weekly resistance ya Yang sudah kita bahas Jika mana weekly resistance tidak terjadi impulsif bullish ya Ternyata disini terjadi beris pinbar di time frame 4 jam Kekuatan dorongan seller akan lebih besar Terlihat di candle berikutnya adalah candle impulse bearish Yang besar menekan ke bawah hingga mencapai level 1756,64 Yaitu area 38,2% Ya ini oke Ini dulu ya sampai akan menguji saat ini ya di 1754,56 Ini posisinya ya kondisinya Ya kalau Anda bisa lihat dan perhatikan Oke kita berlanjut di time frame 1 jam ya Untuk kita melihat lebih jauh lagi Detail dari posisinya Ini dari time frame 1 jam Sebentar Oke Yang mendekati saat ini Ini sudah terjadi retest ya Anda bisa lihat Disini terjadi Ini area support yang terbentuk terakhir ya Ini turun ya Ini perhatikan Di 38,2% Habis itu dia naik Menyentuh area 1759,86 Ya ada long legs doji Ini sebentar kalau saya perbesar supaya jelas ya Ini ada long legs doji Ya perhatikan Ini long legs doji Kemudian candle warna merah Artinya mengisyaratkan akan terjadi kekuatan penurunan berlanjut ya Dan saat ini pembukaan sudah membentuk candle warna merah Oke skenario nya seperti apa Untuk akhir minggu ini Kalau kita perhatikan Ini masih dalam posisi penurunan ya Ini ada lower low, lower high, lower low, lower high Dan disini sudah membentuk lower low Apakah ini akan Lower low nya akan di Di apa namanya Lebih besar lagi Kalau kita ukur sedentar ya Kita ukur jaraknya Minimal pergerakan sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Sebentar ukur dulu Minimal akan menguji Sekali lagi ya Area 1754 Ini sampai nanti dengan Time frame 4 jam ya Makanya disini Jadi maksud saya gini Dari pembukaan saat ini Pukul 5 pagi Ini candle 4 jam ya Yang kita lihat di 4 jam ya Satu jam ini akan bergerak Akan menguji level 1754 Ini dulu yang pertama ya Jika ini nanti gagal dia Breakout disini Maka dia akan Bisa terjadi kenaikan dulu Kenaikan dulu Kalau kita ukur Dari target naiknya Sebentar Dari sini Target naiknya Bisa mencapai Di kisarannya Bergerak di wilayah ini Ya bergerak di wilayah ini Akan mendekati 1760 Ya area sini Nantinya ya Coba kita lihat dulu Ini saya Oke biarin aja Ini gak apa-apa Kita hapus ya Ini kita hapus juga Sudah dipakai Ini Ini gak apa-apa Ini jadi area resisten Menjadi area resisten Ini juga menjadi area resisten Menjadi area resisten Ya seperti ini Ini menjadi area resisten Oke Sekarang kita buatkan skenario nya ya Seperti apa gambarannya Pergerakannya Oke langsung aja Kita lihat dari pergerakannya XAUUSD Yang pertama Terlihat pagi ini Besar kemungkinan Akan ada dorongan seller ya Mendekati area sini Ya ini dulu Kalau nanti di area sini Terjadi penolakan Pada buyer ya Ada pembentukan impulsif bulis Atau Bulis pin bar Artinya dia akan menguji Sekali lagi naik Ya Minimal dia akan menguji Ke wilayah ini dulu Kesini ya Dan menguji kesini Ya mendekati area trendline Baru dia akan melanjutkan penurunannya Nah ini dulu Skenario nya ya Terus kemudian Kalau memang pergerakannya Dari pagi ini Ya break out Area support disini ya Break out Ya maka Kecenderungannya Pasti akan ke area sini dulu Sampai menguji 1744 area 50% fibonacci retracement Jadi gambarannya ada dua ya teman-teman ya Untuk sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Minimal dari pergerakannya Nanti akan membentuk range Kurang lebih rata-rata ya Biasanya adalah 8 sampai dengan 10 dolar Ya kalau lebih Ya bisa mencapai 13 sampai 15 dolar Rata-rata Oke Dari ini pergerakannya Dari XAU USD Semoga apa yang saya sampaikan Pagi ini bermanfaat Bisa menjadikan Gambaran acuan Atau keuntungan Teman-teman semua ya Saya masih merekomendasi Untuk Ambil cell position ya Dari pergerakan XAU USD Oke Ini ya Kemarin juga sudah Saya sempat bahas Di review sore Alhamdulillah Ini teman-teman Kemarin sudah saya share juga Saya bagikan Informasinya Disini ada pertemuan 3 titik ya Adalah Horizontal line Area resisten Kemudian Area M50 Area trendline Menjadi satu disini Penolakan kuat Pada seller Terjadi di area disini Berhasil ya Mentok Sell di pucu Bisa mendapatkan Taking profit Sampai dengan Area paling bawah Ya ini Yaitu Area mendekati 1794 Sampai dengan 1796 Area 34,2% Oke Tengah ini buat semuanya Jangan lupa Bagikan video ini Channel ini ya Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat Dan jangan lupa Subscribe, like, komen Dan bunyikan loncengnya Bisa mendapatkan notifikasi Dari sana Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax